Suatu hari ada 3 orang yang sedang berjalan dan melihat ada seorang nenek yang lagi ketakutan Nenek itu mau diserang nih sama Serigala Orang-orang yang melihat pun langsung mau menolongnya tuh Kebetulan disitu ada pedang, panah, tombak Jadi mereka langsung aja ambil dan segera menyelamatkan si nenek Si Serigala pun langsung ditebas tuh kepalanya dan monster-monster yang lain juga mereka bantai guys Tapi guys ternyata itu bukanlah monster sungguhan Melainkan itu adalah orang-orang yang sedang syuting film Aduh suguh membagongkan ya guys Anak cewek ini cuma punya setengah otak Jadi guys waktu dia masih kecil seperti biasa dia lagi main-main tuh Dan ketika umurnya naik 3 tahun dia jadi merasa kesakitan Dan sakitnya itu tidak sembuh-sembuh Akhirnya dia pun dibawa ke rumah sakit Dan kata dokter otak anak ini cuma berfungsi setengah Dia pun dikasih resep obat oleh dokter Tapi tetap aja dia gak sembuh-sembuh Dokter pun menyarankan untuk mengambil setengah otak si anak ini Dia pun akhirnya dioperasi untuk mengambil setengah otaknya Beruntung operasinya lancar guys Tapi karena otaknya cuma setengah Di sekolah pun dia jadi susah untuk belajar Dan dia juga tidak bisa bermain dengan teman-temannya Beruntungnya masih banyak orang-orang yang mau berteman dengannya guys Meskipun dia tidak bisa bermain secara normal Walaupun begitu dia tetap bersyukur Dan lebih bahagia lagi menjalankan hidupnya itu guys Sejak kecil anak cowok ini selalu merasakan kesedihan Keluarganya jadi berantakan bahkan si ibu jadi sakit dan meninggal Tapi setiap dia mau menangis dia langsung tahan air matanya guys Karena kata orang kalau cowok itu gak boleh nangis Dan suatu hari dia ditinggalin tuh sama pacarnya Karena sudah biasa menahan tangisnya Dia pun jadi terus-terusan tahan air matanya Sampai-sampai kepalanya jadi gede gini Ternyata itu adalah air matanya yang menumpuk di kepalanya Dan tidak bisa untuk dikeluarkan Dia pun mencoba mendengarkan lagu sedih Tapi tetap aja dia gak bisa nangis Sampai dia berpikir untuk pecahin kepalanya pakai jarum Ketika dia hendak melakukan itu Eh si kucing malah gigit tangannya guys Dan ternyata karena itu Dia jadi bisa nangis dan semua air mata yang tersimpan Jadi keluar semua guys Ada keluarga yang lagi pindah ke rumah barunya tuh Tapi si anak cewek ini kaget banget Karena melihat rumah barunya yang transparan gitu Dia takut kalau segala kegiatannya itu dilihatin orang-orang Dia pun ngomong nih ke orang tuanya Tapi orang tuanya itu tidak peduli dan tidak bilang apa-apa Suatu ketika ada teman-temannya yang lewat di depan rumahnya Cewek ini pun buru-buru ngumpet karena dia malu tuh Dia pun melihat teman-temannya yang lagi tertawa melihat rumah barunya itu Akhirnya dia pun berpikir untuk tutupin dinding rumahnya dengan poster-poster kayak gini Setelah itu dia pun jadi tenang nih Tapi melihat hal itu orang tuanya jadi tertawa guys Karena ternyata dinding kacanya itu cuma bisa terlihat tembus untuk orang yang berada di dalam saja Sedangkan di luar itu tidak bisa guys Kira-kira kalian mau gak nih rumah kayak gini? Coba komen di bawah ya